Sob, masih bingung? Cara melipat tenda Mahi K5? Langsung aja, ini dia tutorialnya Nah Sob, kita disclaimer terlebih dahulu nih Cara melipat tenda Mahi K5 yang kita kasih tau dalam video ini yaitu cara yang biasa tim dolar giri lakukan ketika melipat tenda Mahi K5 Sob, sebenarnya tidak ada aturan pasti gimana cara melipat tenda Mahi K5 ini, tapi kita pengen kasih tau nih ke sobat dolar giri semua agar bisa lebih mudah ketika melipat tenda Mahi K5 ini Jadi, simak videonya sampai habis ya Sob Oke Sob, pertama kita cabut terlebih dahulu nih semua pasak yang terikat dengan guyline Nah Sob, untuk tali guyline-nya biasanya kita tidak melepasnya Sob agar nanti ketika akan mendirikan tendanya kita nggak perlu ribet lagi untuk memasang guyline-nya Sob Tapi, ini dijadikan opsi saja ya Sob kalau kalian mau melepasnya juga tidak apa-apa Oke, lanjut Sob kemudian lepaskan inner tenda dan juga vestibulnya Nah, setelah itu jangan lupa tutup semua pintu outer tendanya ya Sob kemudian lepaskan semua frame dari tenda setelah frame terlepas dari tenda kemudian rapikan semua frame lalu lepaskan semua pasak yang masih tertancap dengan outer-nya ya Sob setelah itu, kita masuk ke proses melipatnya Sob Nah, lipat terlebih dahulu bagian outer-nya di bagian ini, ambil bagian atas tenda yang berwarna orange kemudian, bentangkan tenda ke arah depan setelah itu, lipat bagian samping kiri dan kanan tenda ke tengah sampai membentuk segitiga untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada video berikut ya Sob pada pelipatan outer ini tidak perlu terlalu rapi ya Sob karena lipatan ini akan dibuka kembali untuk disatukan dengan lipatan inner nantinya oke, lanjut Sob setelah itu, lipat bagian inner tendanya agar lebih mempermudah proses melipatnya bentangkan terlebih dahulu inner-nya Sob kemudian, rapikan sampai bagian alas inner yang berwarna hitam terlihat untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada video berikut ya Sob setelah itu, lipat bagian festival-nya ke bagian inner rapikan sampai menutup inner secara keseluruhan setelah bagian inner tertutup festival kemudian, lipat inner sebanyak tiga kali lipatan seperti di video ya Sob setelah inner terlipat, kemudian satukan bagian inner dengan outer yang sudah dilipat tadi kemudian, lipat dan rapikan keluarkan semua udara yang terperangkap dalam lipatan dengan menekan-nekan lipatan tenda ukuran lipatan tenda jangan sampai melebihi ukuran panjang tasnya ya Sob agar dapat mudah ketika dimasukkan ke dalam tas kemudian, jangan lupa masukkan frame dan pasak ke dalam poj lalu, letakkan frame dan pasak tadi ke atas lipatan tenda untuk dijadikan sebagai pegangan ketika akan menggulung tenda kemudian, gulung tenda sambil ditekan agar udara yang terperangkap bisa keluar dari lipatan tenda setelah itu ikat dengan tali strap yang sudah tersedia dalam paket perlengkapannya ya Sob kemudian, masukkan tenda ke dalam tas tenda pun selesai dilipat dan di packing nah, itu dia Sob cara melipat tenda Maha K5 jika kalian punya cara yang lebih efektif dan lebih cepat bisa komen di kolom komentar atau mungkin bisa bikin videonya lalu tag semua akun sosial media dari Dola Giri ingat camping, ingat Dola Giri udah pake Dola Giri belum? selamat menikmati